Anda masih bersama saya Irfan Raman Dedi seputar Benuraya Malam. Pemirsa Satreskrim Polres Cianjur terpaksa menembak bagian kaki MAF alias pelangi, seorang anggota gerombolan bermotor, pelaku pembacokan terhadap pemudik yang melintas di Kabupaten Cianjur. Pelaku dilumpuhkan petugas karena melawan saat hendak ditangkap. Inilah MAF alias pelangi digiring petugas dengan kaki tertatih-tati setelah dilumpuhkan petugas saat akan ditangkap. Pelaku diringkuh setelah membacok pemudik saat melintas di Jalan Cibber, Kabupaten Cianjur pada hamil tiga lebaran. Pada saat kejadian, pelaku membacok korban serta mengambil barang berharga milik korban seperti handphone. Saat dilakukan penangkapan, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki kiri karena berusaha melarikan diri dan melawan petugas ketika hendak ditangkap di wilayah kecamatan warung kondang. Petugas melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan pelaku. Pelaku merupakan anggota gerombolan bermotor yang kerap membuat onar dan tak segan melukai korbannya. Atas pengakuan MAF alias pelangi, ia mengaku sebagai otak pelaku. Polisi masih memburu dua orang pelaku lainnya yang sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Saat kejadian, keduanya ikut terlibat membacok pemudik dan juga menyerang warga. Kejadian ini merupakan tindak lanjut kepolisian terhadap kejadian perampasan disertai pembacokan terhadap seorang pemudik yang melintas di jalan raya Pasir Hayam. Kini pelaku dijerat dengan pasal 1.70 ayat 2. ke 1 E.KHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 atau Undang Darurat dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara.